Halo, dan apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Kevin, disini, dan kali ini saya akan merekomendasikan beberapa game survival terbaik untuk Android pilihan Take-in Asia. Apa kamu cukup ceku untuk bertahan dari berbagai macam tantangan dan marah bahaya yang mengintai? Buktikan dengan memaikan game berikut ini. Dalam game garapan Butterscout Xenonigans ini, kamu akan berperan sebagai Flux Deibs, seorang sopir truk antargalaksi yang terdampar di sebuah planet bernama WoNope. Kamu akan berusaha bertahan hidup dari serangan berbagai makhluk alien, dan kamu bisa melakukannya dengan beberapa cara. Mulai dari membuat senyata, membangun rumah, mengumpulkan sumber daya, dan lain-lain. Dengan sistem crafting yang adiktif, serta kendali yang sangat cocok untuk perangkat layar sentuh, Crashlands adalah salah satu game survival terbaik di platform Android yang bisa kamu mainkan saat ini. Jika kamu pernah mencoba memainkan Oregon Trail, yang adalah sebuah game DOS jadul, maka kamu seharusnya cukup familiar dengan apa yang ada dalam game ini. Oregon Trail cukup sukses menyediakan gameplay survival berbasis teks yang menggugah meski memiliki tampilan visual pixel art yang kuno. Kamu harus bertahan hidup melintasi Amerika Serikat yang kini dikerumuni oleh zombie. Kamu harus bisa mengatur segala sumber daya yang kamu miliki, mulai dari makanan, amunisi, hingga bahan bakar, demi bisa sampai di tempat yang aman dengan selamat. Yang membuat game ini semakin menarik, ada banyak variable bahaya yang bisa menimpamu dan kamu harus berusaha untuk mengatasinya sebaik mungkin. Terraria adalah sebuah game sandbox to decide scrolling di mana kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Terraria seringkali dibandingkan dengan Minecraft, karena kedua game ini sama-sama memiliki konsep true sandbox. Dimana secara kasar tidak ada kata tamat, dalam terraria kamu bisa menambang, mengumpulkan material, membangun rumah, membuat peralatan, dan lainnya untuk bertahan hidup dari serangan berbagai makhluk, mulai dari zombie sampai tokorak raksasa. Meski baru berupa beta tertutup, Don't Starve versi Android merupakan game survival yang harus kamu tunggu-tunggu. Don't Starve akan kembali menghadirkan permainan bertahan hidup bergaya roguelike yang sangat menantang. Sama seperti yang dihadirkan dalam versi PC maupun konsol, kamu akan berusaha bertahan hidup dengan mencari makanan, membuat senjata, bertahan dari serangan makhluk misterius, hingga berusaha untuk tetap waras di berbagai situasi yang mengerikan. Visual unik ala film arahan Tim Burton juga menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki Don't Starve. This War of Mine mengambil sudut pandang berbeda dari sebuah peperangan, karena dalam game ini kamu tidak akan bermain sebagai prajurit bersenjata, lainkan menjadi orang sipil yang terkena imbas dari peperangan. Kamu akan mengendalikan sekelompok orang yang berlindung di sebuah rumah, dan kamu harus bertahan hidup selama mungkin menggunakan beragam sumber daya yang tersedia. Berbagai pilihan yang kamu ambil akan mempengaruhi jalannya permainan, dan mungkin juga bisa mempengaruhimu untuk berempati pada karakter lain. Sebagai sebuah game resmi dari seri televisi The Walking Dead, game garapan Next Games ini cukup berhasil membangun game dari narasi yang telah berlangsung di layar kaca. Kamu akan mengikuti kisah perjuangan sekelompok manusia di tengah-tengah kiamat zombie, dan berusaha untuk bertahan hidup sebaik mungkin. Meski tidak memiliki fitur yang benar-benar istimewa, The Walking Dead No Man's Land menghadirkan tampilan audiovisual serta desain IAP yang menyenangkan, demi mempertahankan pengalaman free-to-play yang seru. Out There adalah sebuah game simulasi dengan elemen survival yang sangat menantang. Sebagai seorang astronot yang tersesat di luar angkasa, kamu akan berpindah dari satu planet ke planet lain untuk mengumpulkan teknologi dan sumber daya. Kustomisasi pesawat akan menjadi hal yang sangat penting dalam game ini, dan kamu bisa membuat pesawat dengan kemampuan yang bermacam-macam. Untuk masalah gameplay survival, kamu harus memperhatikan baik-baik sumber daya yang kamu miliki untuk tetap bisa hidup. Game garapan developer tunggal ini memiliki gameplay yang cukup sederhana. Seperti laiknya game survival pada umumnya, kamu harus mencari berbagai sumber daya di alam liar yang nantinya akan digunakan untuk membuat berbagai kebutuhan bertahan hidup. Kamu bisa mencari makan dengan memancing, membuat api unggun, membangun kemah, dan lain-lain. Meski tidak memiliki presentasi audiovisual yang memukau, survive memiliki tampilan antarmuka rapi yang bisa membuat permainan menjadi semakin nyaman. Jika kamu suka dengan game bergaya FPS survival semacam Rust, maka The Abandon mungkin adalah alternatif terbaik untuk platform Android. Dalam The Abandon, kamu akan diterjunkan dalam sebuah dunia antar-berantah di mana bahaya akan mendekatimu dalam bentuk hantu, setan, serta makhluk mengerikan lainnya. Untuk bisa tetap selamat, The Abandon mengharuskan kamu untuk membuat aneka macam benda, mengonsumsi makanan, dan memperhatikan kemeteran kaujiwaanmu agar selalu waras. Karena jika tidak, makhluk dari kegelapan akan semakin sering muncul di hadapanmu. Ya, rasanya tidak lengkap bila tidak memasukkan Minecraft sebagai salah satu game survival terbaik yang bisa kamu mainkan di genggapan tangan. Minecraft Pocket Edition menghadirkan gameplay yang kurang lebih sama dengan apa yang ada dalam Minecraft Edition standar di PC atau konsol. Kamu bisa bertualang menjelajah di dunia bergaya voxel, dan kamu bisa membangun apapun bangunan yang kamu mau. Hati-hati saja karena kamu bisa bertemu dengan berbagai bahaya, seperti zombie hingga creeper. Dan itulah beberapa game survival terbaik untuk Android yang bisa kami rekomendasikan untuk kamu semua. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel TechInAsiaGames, dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!